Gua adalah sebuah lorong atau lubang di bumi yang bisa dimasuki manusia. Jenis-jenis gua diantaranya yaitu gua es, gua pasir, gua lava, gua kabur, dan gua berasi. Gua dibagi menjadi 4 zona yaitu zona terang, senja, gelap, dan gelap abadi. Perbedaan dari keempat zona itu yaitu dimana adanya matahari yang masuk. Pada zona terang, matahari dapat masuk. Sedangkan zona senja ialah peralihan dari zona terang ke zona gelap. Di situ, sinar matahari sedikit yang masuk. Lalu, pada zona gelap, tidak ada cahaya matahari yang dapat masuk. Dan pada zona gelap abadi, tidak ada matahari yang masuk dan temperatur suhu. Sejarah penelusuran gua dimulai di Eropa sejak 200 tahun yang lalu. Eksplorasi pertama yang tercatat dalam sejarah adalah pada tanggal 15 Juli 1780. Ketika itu, Louis Marcelles menuruni ke vertical virus di Language du Prancis. Kemudian, pada tanggal 27 Juni 1888, seorang ahli hukum dari Paris bernama Ejord Alvar Marcelles mengikuti jejak Marcelles. Penelusuran kali ini direncanakan lebih matang dengan menggunakan peralatan lengkap seperti katrol, tanggai gantung, dan perahu kanvas. Yang pada waktu itu baru diperkenalkan oleh orang-orang Amerika. Management Caving Pembagian SDM sesuai safety prosedur di Impala, diantaranya yaitu Yang pertama, penelusuran gua dilakukan dengan minimal 6 SDM dalam satu tim. Tim dibagi menjadi dua, yaitu tim entrance dan tim penelusur. Tim entrance terdiri dari dua orang yang bertugas menganalisa keadaan di luar gua dan meminta bantuan. Tim yang melakukan penelusuran terdiri dari leader, asisten leader, dan sweeper. Leader berfungsi sebagai pembuat jalur dan mengamankan tim. Leader juga memastikan bahwa gua aman untuk ditelusuri. Komunikasi tim, sebelum melakukan penelusuran, penting untuk mengadakan kontrak dengan entrance. Perjanjian berisi kontrak waktu, kapan tim akan mengakhiri penelusuran. Jenis dan teknik penelusuran gua Jenis gua terbagi menjadi empat, yaitu vertikal, gua horizontal, upstream, dan downstream. Gua vertikal adalah gua yang lintasannya menurun vertikal ke dasar bumi. Gua vertikal dibagi menjadi dua, single pitch dan multi pitch. Upstream adalah gua yang dilewati aliran air, yang airnya masuk ke dalam gua, sedangkan downstream adalah gua yang dilewati oleh aliran air, di mana airnya keluar dari dalam gua. Teknik penelusuran gua horizontal tidak memerlukan perlengkapan khusus seperti tali untuk masuk ke dalam gua. Namun, tetap membawa perlengkapan penunjang seperti headlamp, coverall, spada boot, pelampung, dan lain-lain. Teknik penelusuran gua vertikal menggunakan teknik SRT atau single rope technique. SRT adalah teknik untuk melintasi lintasan vertikal yang berubah lintasan satu tali. Teknik ini mengutamakan keselamatan dan kenyamanan saat menggunakan tali. Terima kasih telah menonton! Selamat siang, saya Wahyu dari Divisi Recaving Impala UB. Saya akan menjelaskan beberapa alat yang biasa digunakan dalam penelusuran gua di Impala UB. Pertama-tama, yang pasti kita gunakan adalah helm. Helm ini fungsinya adalah untuk melindungi kepala kita dari benturan-benturan yang mungkin bisa terjadi di dalam gua ataupun ketika perjalanan menuju gua. Jadi, helm ini wajib untuk digunakan ketika di lapangan. Seperti ini cara penggunaan helm. Kemudian, yang kedua adalah harness. Di dalam caving kita menggunakan harness yang berjenis Avanti. Perbedaan harness Avanti dari harness untuk pemanjatan adalah, di sini kita tidak memiliki spons di dalam arusnya. Karena di dalam gua kemungkinan bisa saja terjadi gua basah. Sehingga kalau ada spons di dalamnya, maka akan menyerah banyak air yang membuat harness itu menjadi berat. Kemudian, kita ada webbing, webbing di sini itu kita gunakan sebagai chest harness yang menyambungkan harness Avanti dengan badan kita. Kemudian, ada crawl sama delta MR. Crawl sama delta MR ini, itu fungsinya adalah untuk, di delta MR fungsinya adalah untuk menyambungkan si harness Avanti. Yang kemudian menjadi tambatan untuk alat-alat yang dibuat untuk naik serta turun tali dengan sistem yang biasa kita gunakan. Sementara di crawl ini, karena kita menggunakan sistem, frog system untuk di single rope tactic yang biasa kita gunakan. Maka, crawl inilah alat yang kita gunakan untuk di askender yang biasa kita gunakan. Kemudian, askender selanjutnya adalah di jumar. Jumar ini kita gunakan sebagai pegangan tangan ketika kita menaki tali. Ya, alat selanjutnya adalah di deskender. Deskender merupakan alat turun. Alat turun yang biasa kita gunakan adalah simple ataupun autostop. Ya, di sini saya mempunyai autostop yang biasa disambungkan dengan kerabiner oval screw. Nah, kemudian untuk menyambungkan badan kita dengan jumar tadi, itu kita biasa menggunakan tali dinamis, tali dinamis pendek yang kita tambatkan ke delta MR tadi dan ke jumar. Seperti itu, kemudian ada lagi kita menggunakan tali statis pendek untuk kita fungsikan sebagai foot loop yang biasa kita tambatkan ke jumar langsung. Ya, untuk di pengaman selanjutnya ada di costeel. Costeel di sini kita menggunakan perusik panjang dan perusik pendek. Terus kemudian kita tambatkan ke kerabiner trapezium non-screw dengan simpul klofit untuk menyambungkannya. Kemudian, oh iya, kemudian alas kaki yang biasa kita gunakan adalah sepatu boot. Ya, kenapa kita menggunakan sepatu boot? Karena itu tadi yang saya sebutkan bahwa di dalam gua itu bisa saja ada gua basah dan sebagainya. Dan untuk melindungi kaki kita dari kemungkinan-kemungkinan hewan-hewan yang bisa menyedot arah kita seperti lintah atau apapun. Kemudian, kita menggunakan sepatu boot. Kemudian, yang utama adalah tali statis. Ini adalah tali karmantel dengan salah satu jenisnya adalah jenis tali statis. Ya, tali ini yang biasa kita gunakan untuk menjadi pegangan kita sebagai tali yang kita gunakan untuk SRT-an memasuki gua. Ya, kemudian untuk yang terakhir, alat yang kita gunakan adalah coverall. Coverall ini adalah pakaian yang menutupi seluruh badan kita. Seperti itu. Jadi, ya mungkin alat-alat untuk di divisi keping seperti itu saja. Untuk lebih jelasnya, mungkin saya bisa tunggu di pendidikan keping Impala UB 2021. Terima kasih. Terima kasih.